Kepada RPPI kami cakap terima kasih karena ini adalah yang pertama kali dari asosiasi penyelenggaraan penyelenggaraan uang diberikan kesempatan untuk bicara sedikit pengelolaan soal dana bukan bank di Indonesia. Baik kami akan lanjutkan kami akan mulai pertama kali dengan yang pertama adalah disclaimer dulu ini yang penting bagi kami. Karena apa yang kami informasikan di dalam paperan ini adalah sebenarnya informasi terbatas pada kegiatan penyelenggaraan transfer dana bukan bank single license ya di bawah pengawasan kantor perwakilan Bank Indonesia jadi tidak termasuk PT DPP yang memiliki multi license. Umumnya yang paling banyak adalah PT DPP single license. Kemudian dalam hal ini kami di asosiasi ini tidak berkemampuan untuk bisa mengumpulkan data-data transaksi Pak ini sayangnya sehingga data-data tersebut itu semuanya masih terkumpul centralized di Bank Indonesia. Baik kami akan lujian dengan dasar hukum sebagai PT DPP. Kita singkat aja penyelenggaraan transfer dana bukan bank kita singkat dengan PT DPP. Ada yang mencatat ada delapan mungkin juga lebih dasar hukum yang patut kita ketahui pertama kali adalah Undang-Undang Restor No. 3 dulu tahun 2011. Kemudian CBI 1523. Ada juga PPI 1910 2017 tentang penerapan antiperjian uang dan penjagaan penerangan terorisme sebagai peninggaraan jasa sistem pembayaran dan peninggaraan jasa sistem pembayaran dan peninggaraan jasa sistem pembayaran dan peninggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian juga ada PPI 18-40 gari PPI 2016 tentang penyelenggaraan pembayaran. Ada juga CBI 18-41. CBI adalah Selat Edaran Bank Indonesia bagi yang belum pernah tahu. Kemudian PPI 16-91 PPI 2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Dan juga ada Undang-Undang Restor No. 8 tahun 2010 tentang perjagaan dan pemberantasan tidak pidana penjagaan ibuang. Dan terakhir ada PPI 14-23 gari PPI 2012 tentang tausana. Nah ini adalah dasar hukum sebagai penyelenggaraan tausana yang harus dan wajib untuk diikuti. Nah untuk kita ketahui bahwa untuk menyerangkan transfer dana itu bukan asal berkemampuan saja. Tapi harus melalui proses yang nanti akan dilakukan sesmen dan permohonan kepada Bank Indonesia. Dan sampai saat ini sepaling tidak seminggu yang lalu dari apa yang kami lihat sebuah ada 184 perusahaan yang sudah mendapatkan izin sebagai penyelenggaraan transfer dana luan bank dari Bank Indonesia. Ya dari 184 itu tersebar hampir di banyak kota Pak. Mulai di Jakarta, Jakarta paling banyak ada 72. Kemudian Batam paling nomor 2 adalah 45. Medan ada 8 PTD. Bandung, Karimun, ada Tangerang, Swabaya, Pontianak, Cirepon, Dramayu, Tanjung Pinang, Subang, Yogyakarta, dan juga masih banyak kota-kota lain walaupun di situ hanya ada satu PTD. Cukup banyak. Dari 180 perusahaan itu, itu memang agak memprihatinkan Pak. Baru 60-70 perusahaan yang sudah menjadi anggota APPUI. Atau hanya sekitar 36,4 persen dalam total. Jadi umumnya mereka banyak dari Jakarta anggota kami. Dan yang sangat memperhatikan bahwa sampai sekarang ini di Batam ada 45 PTD, belum ada satu pun yang menjadi anggota APPUI. Ini yang mungkin juga kami mohon bantuan Bank Indonesia berangkali bisa memberikan alahan kepada PTD. di sana supaya mau jadi anggota APPUI. Next. Kalau kita lihat dari penyelenggaraan transfer dana yang ada, ini kita lihat ada berasal dari 5 perusahaan Pak. Yang pertama adalah perusahaan asli penyelenggaraan transfer dana atau murni. Karena mereka bikin perusahaan dan memang khusus untuk transfer dana. Kemudian ada juga penyelenggaraan switching. Penyelenggaraan switching pun juga ikutan menjadi penyelenggaraan transfer dana. Seperti yang dilakukan oleh arta biasa. Kemudian bukan itu saja. Ada penyelenggaraan telekomunikasi. Itu saya kira ada Telkom, ada Indusat, ada Excel yang ikut menjadi penyelenggaraan transfer dana. Bahkan perusahaan fintech pun juga menjadi penyelenggaraan transfer dana. Nah yang terakhir adalah perusahaan money changer. Itu juga mengajukan performa sebagai mendapatkan lisens dari Bank Indonesia. Hanya saja sesuai dengan PP yang terakhir, untuk penyelenggaraan perusahaan money changer ya, sebagai perusahaan manager sudah tidak boleh lagi dalam satu NTID. Tapi harus di spin off. Jadi antara money changer dengan PT DPP harus menjadi perusahaan terpisah. Itu yang harus dilakukan. Kemudian kita lihat PT DPP sesuai dengan undang-undang nomor tiga. Memang terusan saja, kalau kita bicara transfer dana ini agak unik. Lain dengan Bank. Kalau Bank itu perusahaan transfer dana ya seperti itulah. Tapi kalau di PT DPP ini lucu. Ada peranan, ada beberapa peranan. Yang pertama adalah perannya sebagai penyelenggara asal. Dimana mereka yang langsung berinteraksi dengan pengirim asal. Kemudian saya itu masih ada lagi namanya penyelenggara penerus. Dan perusahaan kami sebagai penyelenggara penerus. Dan dia yang menerima perintah transfer dana dari penyelenggara asal. Kemudian ada lagi juga penyelenggara akhir. Penyelenggara akhir itu menerima perintah transfer dana dari penyelenggara penerus. Untuk membayarkan kepada penerima akhir. Nah, yang terakhir adalah penyelenggara lengkap. Ini adalah satu perusahaan yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara akhir. Kalau contohnya seperti POS Indonesia. POS Indonesia itu semua dari mulai penyelenggara perintah. Dari perintah pilihan uang dari pengguna jasa, pengguna masal, sampai dengan pembayaran itu dilakukan oleh satu perusahaan. Untuk ini kami kategorikan sebagai penyelenggara lengkap. Nah, kemudian transfer dana itu, kalau kita lihat ini, itu memang ada tiga. Jadi ada penyelenggara domestik, ada transfer dana incoming dari luar negeri yang bisa sering kita sebut dengan yang namanya inbound remittance. Dan juga ada transfer dana untuk outgoing ke luar negeri. Kadang-kadang ada transfer dana hanya khusus domestik saja. Contoh POS Indonesia kan domestik saja. Sebenarnya incoming. Kalau incoming ini, mayoritas dari anggota kami itu mayoritas adalah incoming. Nah, ternyata dari incoming remittance atau inbound remittance itu kebanyakan, paling banyak itu berasal dari delapan negara di dunia. Mulai dari Arab Saudi, Hong Kong, Singapur, Brunei, Australia, USA, Taiwan, dan Malaysia. Ini adalah negara-negara yang paling banyak menyalurkan pengirman uang ke Indonesia. Kemudian kalau outgoing. Dan outgoing ini kalau kami perhatikan dari apa yang sudah ada ini, paling banyak ya tentunya masih tidak ini saja, tentu ada negara lain. Tapi paling banyak adalah ciriman outgoing ke China, Australia, Malaysia, Singapura, dan USA. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi selain itu tentu juga ada negara-negara lain yang juga bagi negara tujuan untuk outgoing. Nah, selanjutnya coba kita bicara mengenai inbound remittance dari luar negeri. Ini menarik Pak. Karena ini subredivisal sebetulnya. Nah, mengapa menggunakan layar remittance? Ini adalah suatu pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kami amati, kalau kami service, atau kami jalan-jalan keluarga, lihat bagaimana orang kirim uang. Ternyata mereka itu untuk kirim uang tidak perlu harus memiliki rekening bank. Kemudian layanan remittance di luar negeri itu ternyata lebih mudah daripada bank. Lebih mudah sekali. Dia tinggal ngasih KTB, kayaknya mudah sekali. Kemudian prosedur pengiriman uangnya juga lebih mudah dan juga lebih cepat sampai ke penerima. Dan yang terakhir, mengapa mereka menggunakan layanan remittance? Karena ternyata biaya pengirimannya juga relatif lebih murah dari bank, Pak. Ini yang kami tanyakan kepada para TKI yang ada di luar negeri. Nah, kalau kita bicara mengenai peluang, ya saya baca di internet, ternyata dari sumber dari Bank Indonesia dan BNP 2 TKI, itu jumlah imirgan atau TKI di luar negeri itu diperkirakan jumlahnya lebih dari 3.200 jiwa. 3.200 jiwa. Lebih dari 3 juta. Nah, kita bayangkan, andai kata mereka per tahun itu mengirimkan 14 kali pengiriman, 12 bulan, Januari sampai Desain, plus Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adat, sekitar 14. Dan mereka, katakanlah per pengiriman rata-rata adalah 4 juta rupiah. Jadi, kita bisa bayangkan jumlah divisa yang masuk ke negara ini, itu kalau saya hitung matematis, itu sekitar 179,3 triliun, Pak. Cukup besar. Nah, dan andai kata saja, ongkos per pengiriman saja anggap aja 5.000 rupiah, Pak, per transaksi. Karena di PTD itu nggak ada model prosentase, nggak ada. Semuanya V-PACE. Kalau kami dijual mahal-mahal juga nggak laku. Jadi, anggap aja 5.000 rupiah. Ini pendapatan PT DPP yang melaksanakan kegiatan inbound remit, itu kita hitung ada 224 miliar, Pak. Jadi, cukup banyak. Cukup besar lah, menurut saya, untuk ukuran PT DPP. Dan untuk kita tahu saja, Pak, PT DPP ini jangan seperti bank, Pak. Ukurannya macam-macam. Ada yang PT DPP hanya tiga orang, ada juga sepuluh orang, barangkali ada juga ratusan orang. Jadi, memang sangat bervariatif. Nah, namun demikian, sebagai PT DPP, ada beberapa aspek di dalam bagaimana dia harus, bila menyelenggarakan kegiatan inbound remit. Yang pertama, bahwa mereka harus memiliki kerjasama dengan pemain remit dan seluar kiri. Dan bukan hanya sekedar kerjasama saja, tapi mereka juga, sebagai PT DPP, harus mengajukan permohonan dulu dengan Bank Indonesia. Minta izin dulu. Minta izin dulu kepada Bank Indonesia. Dan bukan itu saja. Kepada PT DPP itu, setiap 31 Oktober harus mengirimkan rencana bisnis kepada Bank Indonesia untuk rencana kegiatan bisnis di tahun depan. Ini harus dipenuhi oleh PT DPP. Kemudian, sebagai PT DPP harus mempunyai akses ke semua Bank di Indonesia. Kalau dia hanya bisa mempunyai akses ke satu atau dua Bank, jangan harapan bisa hidup. Tidak mungkin. Jadi, sebagai PT DPP harus mempunyai akses ke semua Bank di Indonesia. Sehingga pengiriman bisa ditujukan kepada semua Bank di Indonesia. Kemudian, yang penting mengenai hubungan ke Bank-Bank di Indonesia ini bisa langsung, bisa host-to-host langsung. Bisa juga dilakukan melalui Bank Gateway. Islah kami itu Bank Gateway. Karena apa? Katakanlah kita masuk ke BNI, dari BNI kita bisa kirim ke seluruh bank. Sekarang banyak bank-bank yang menggunakan fiasat online transfer untuk kegiatan remiters. Kemudian, juga bisa PT DPP bekerjasama dengan switching. Contohnya, PT DPP bekerjasama dengan arta jasa. Kemudian, yang penting juga untuk diketahui bahwa mitra remitens asing, penyelenggara remitens asing ini, sebelum mereka mau kerjasama itu, pilihannya adalah bahwa mereka akan bekerjasama dengan PT DPP di Indonesia atau PT DPP yang mempunyai sistem. Ada juga yang tidak menggunakan mereka, mereka hanya mau bekerjasama dengan PT DPP yang mempunyai sistem, sehingga hubungan atau koneksi antara penyelenggara transfer dana di luar negeri dan Indonesia bisa dilakukan secara host-to-host. Nah, setelah kita bicara mengenai tadi adalah peluang, kemudian juga hal-hal yang atau berpaspek yang diseratikan, kita lihat bagaimana sih, apa sih tantangan di dalam laksakan input ini. Yang tidak bisa kita mengikirkan adalah bahwa kita itu sudah terbiasa mendapat tekanan tarif dari mitra luar negeri. Biasa, Pak. Kita disuruh turun, tapi tarif mereka ke pengguna jasa di sana tetap saja. Ini biasa. Kemudian, mitra luar negeri itu karena mereka merasa memiliki kemampuan untuk menyalurkan transaksi, sehingga mereka merasakan bahwa mereka itu punya bargaining power yang lebih tinggi daripada PTD-BP di dalam negeri. Akibatnya apa? Akibatnya mitra luar negeri bisa memiliki kerjasama dengan lebih dari satu PTD di dalam negeri. Jadi mereka itu kalau kita lihat ada beberapa mitra kerjasama kayak tanda petik poligami itu sudah biasa, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka itu pasti akan bekerjasama dengan PTD yang bisa memberikan tarif murah, Pak. Ya, tarif murah. Kemudian, yang perlu dianukan juga ya, diketahui bahwa sampai sekarang ini belum ada aturan yang melarang mitra luar negeri berkerjasama dengan lebih dari satu mitra PTD-BP di Indonesia. Jadi mereka bisa kerjasama dengan kata-kata dengan perusahaan saya, bisa perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Gak ada yang melarang. Pokoknya, mana yang terbaik ya, mereka pilih itu saja. Nah, yang perlu juga diketahui ya, proses permohonan izin kerjasama dengan reki itu biasanya membutuhkan waktu, Pak. Kadang-kadang karena kesiapan dari PTD sendiri itu pada saat izin keluar, maka time to market-nya sudah gak pas. Ini seringkali terjadi. Karena barangkali karena mereka kurang siap tidak lebih ngepekan dokumen. Jadi dokumen yang disampaikan ke Bank Indonesia untuk memperlih ujin itu, ujin itu kerjasama ya, Pak. Itu harus lengkap. Termasuk juga dokumen yang harus kita mintakan dari mitra kita di luar kri. Jadi kalau kerjasama dengan mitra luar kri, bukan dokumen dari kita saja. Tetapi kita juga meminta dokumen yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari mitra kita di luar kri. Nah, ini kadang-kadang yang butuh waktu lama. Nah, ada yang menarik lagi, Pak. Ini ternyata di antara PTDPP sendiri itu ada persaingan di antara PTDPP. Juga persaingan itu bukan di atas apa itu bersama dengan PTDPP. Tapi persaingan juga terjadi dengan perbankan juga dengan switching, Pak. Jadi memang luar biasa ini persaingan di PTDPP ini. Kalau misalnya kita bersaing dengan switching, ya memang kita berat. Kalau kita sebagai PTD murni, berat. Kenapa? Karena ini fact of life-nya itu. Jadi PTD switching itu mereka masih menggunakan aturan switching, Pak. Belum sebagai PTDPP. Karena switching itu punya dua kaki. Kaki pertama sebagai switching, kaki itu sebagai PTDPP. Nah, karena mereka punya fasilitas switching, maka menggunakan fasilitas switching itu untuk kegiatan remitius. Nah, apa dampaknya? Jadi dampaknya pada kami, mereka itu tarifnya masih murah, Pak. Mereka koneksi ke bank itu sekarang hanya 1.500 rupiah. Sedangkan kami kerjasama dengan bank, itu ongkosnya dari 5.000 sampai 7.000 rupiah, Pak. Sedangkan switching hanya 1.500. Nah, ada juga kerjasama dengan, apa itu, atau kerjasama bersaing dengan PTDPP. Kadang-kadang PTDPP itu menggunakan ini, basis pindah buku, Pak. Dia sebagai nasabah, dia diberikan fasilitas pindah buku gratis. Nah, ini yang digunakan untuk remiters. Sini yang repot. Mereka enggak ada angkosnya, dan kami harus bayar 5.000 rupiah. Nah, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh PTDPP saat ini. Nah, kalau kejadian ini, kalau kondisi ini terjadi terus, jadi memang kita akan repot. Karena tarif kita jadi terganggu. Kalau orang bilang disruption, ya inilah salah satu tarif disruption yang disebabkan karena level playing field yang tidak sama. Bayangkan kami harus bayar, ada yang bayar 5.000 sampai 7.000 rupiah per transaksi, sedangkan yang lain hanya, mereka modal dasarnya hanya 1.500 dan maka ada yang gratis. Ini yang membuat Pak Tarji Subsen di dalam penjelakan import remitens. Nah, next, yaitu mengenai pelaksanaan pengirim uang. Jadi memang saya kira semua orang sudah tahu bahwa ada dua cara, yaitu working customer dan mobile apps working customer, ya biasalah ya. Jadi, pengguna jasa datang ke loket, kemudian mengisi formulir, menyiarkan artu identitas, tugas pelaksana, kemudian melakukan eksklusif pengirim uang dan beri sukses di berkara si. Nah, itu adalah lasim di lakukan di mana-mana. Nah, untuk mobile apps yang sekarang sudah mulai marah, jadi mereka bukan hanya konvensional datang ke loket, tapi mereka juga bukan mobile app. Nah, mereka itu biasanya mendatangin, tetap juga mendatangin merchant ya, atau agent, atau agent, di kaget e-money, mereka beli e-money. Kemudian petugasnya top up, top up uang masuk, kemudian biasanya dia pergi, pergi dan mereka bisa, pengguna jasa bisa transfer dana, tanpa harus membutuhkan keterlibatan dari petugas pelaksana. Jadi, mereka bisa lakukan transfer dana at any time, dimanapun juga berada. Ini yang, apa itu, yang dilakukan untuk mobile apps. Sedangkan untuk mobile apps ini, ini ada proses KYC, ini dilakukan oleh petugas pelaksana, maupun kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, tapi juga dilakukan oleh penyegara jasa, langsung menggunakan konsep KYC. Berikut adalah mengenai macam bayaran dalam negeri. Nah, ini istilah-istilah ini, ini hanya ada di PTDPP, Pak. Kalau di bank kita mau kirim cash to account, barangkali juga bingung. Cash to cash juga bingung. Tapi, terms ini hanya ada di PTDPP, penyegara sudah kebukaan bank. Jadi, pertama ada cash to account, pengiriman uang cash ke penerima yang memilih kening, kemudian ada juga cash to cash, pengiriman cash ke penerima yang tidak memilih kening. Contohnya, misalnya, ada bitra dari luar negeri, mau kirim uang ke saudaranya di Indonesia, yang tidak punya reken, nah, mereka bisa melalui kami, kemudian kami salurkan ke wajah Indonesia, nah, mereka cash out di post-initiative cash to cash. Nah, untuk cash to virtual account, ini pengirimnya adalah cash, kepada penerima yang memiliki virtual account. Ini yang lagi mulai naik tahun. Nah, untuk peluang untuk cash to account di dalam negeri ini, memang terus-terlaluan, kalau saya lihat tidak terlalu bagus. Kenapa? Pak, karena mereka itu hanya punya peluang di daerah-daerah yang remote, Pak. Daerah-daerah remote yang jauh dari bank, gitu ya, dari kantor pos, mereka, itu opportunity mereka. Jadi, jadi sangat terpatas. Nah, tantangannya apa, menurut saya yang cash to account untuk dalam negeri? Jadi, yang saya ketahui adalah semikian, Pak. Jadi, karena sekarang, bukan sekarang, tapi baru waktu-waktu ada program, namanya program branchless banking, ya. Jadi, bank-bank BUMN itu sudah banyak menerikut orang peruangan, ataupun perusahaan, atau perusahaan tidak berbeda hukum, ya, untuk berlaku sebagai laku pandai. Nah, ini yang merupakan pesaing berat dari penyegara jasa cash to account, BDDP ini. Jadi, sudah diketahui saja bahwa laku pandai itu tersebar di mana-mana, Pak. Dan ini merupakan, ya, saing terberat, ya. Dan mungkin, tidak mungkin akan bisa di-training. Nah, sedangkan itu di dalam kota, ini juga berat. Karena kan kita, kita lihat saja bahwa yang namanya ATM kan ada di mana-mana, Pak. Jadi, untuk penyegara transsodana cash to account di dalam kota, ya, berat juga. Karena mereka bersaing dengan perbankan, ya. Dan, bukan itu saja, kalau kirim uang di melalui bank, itu ongkosnya jauh lebih murah daripada kirim uang melalui PJDBB. Karena PJDBB pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman uang melalui perbankan. Nah, berikut adalah dari cash to cash. Ya, pengiriman dari cash, ya. Pengiriman cash, lihat di internet, katanya, masyarakat yang tidak memiliki kering-kering di Indonesia itu masih ada sekitar 80 juta jiwa. Nanti mau dicek saja betul apa tidak, tapi itu yang akan catat. Kemudian, kalau diasumsikan, ya, bahwa setiap tahun ada enam kali pengiriman uang, ya, yang biaya pengiriman uang adalah lima ribu rupiah per transaksi, ya, maka, diperkirakan, keuntungan penjelenggara pengiriman uang bisa mencapai dua koma empat riliun per tahun. Wah, ini luar biasa, nih. Ini kalau betul, ya, dengan asli. Namun demikian, ini perlu juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam, apa itu, penyelenggaan bisnis cash to cash ini. Ini realitasnya begini. Jadi, memang kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Jamin juga, bahwa, ya, memang Bank Indonesia juga teknologi, ini akan mendorong masyarakat ke arah cashless society. Ya, otomatis ini kita juga akan bisa mereduksi layanan cash to cash. Kemudian, secara alami, pengguna jasa cash to cash, ini akan migrasi ke layanan perbankan sesuai dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ini yang kami alami. Pada awalnya, layanan cash to cash dari luar lebih juga tinggi, Pak. Cukup lumayan, Pak. Walaupun sekitar 10 persen. Tapi sekarang, semakin berjalannya waktu, makin turun, dan makin turun, dan makin turun. Ternyata, setelah kami tinggi, mereka memang naik kelas, Pak. Jadi, yang tadinya mereka berangkali masih belum ekonominya belum bagus, tapi lama-lama TKI ekonominya semakin bagus. Jadi, mereka migrasi dari cash ke account. Dan, layanan cash to cash ini memang masih ada juga pasarnya, yaitu dari masyarakat yang baru menjadi angkatan kerja. Memang prosesnya demikian. Jadi, orang baru kerja, baru punya pendapatan, mereka masih belum mampu untuk buka rekening. Mereka kalau ada kebutuhan pengirim uang, mereka lakukan dengan cara cash to cash. Mereka datang ke kantor-kantor. Mereka kirim uang. Ini bagi mereka yang baru memasuki angkat kerja yang ada petik, masih belum banyak uangnya. sehingga namun ada kebutuhan untuk punya uang. Sedangkan untuk ya, 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 menit lagi. Oke, gak apa-apa. Ini memang agak panjang ini. Baik, karena cash to virtual account, saya kira mekanismenya saya kira bisa dibaca juga. Ini sangat umum lah ya, lazim. Sepertinya kalau kita mau datang ke mall, kemudian kita mau kirim, mau top up, itu saya kira prosesnya segera habis sama dengan demikian. Hanya peluang cash to virtual account ini dengan apa itu Bank Indonesia dan terlalu mendorong cashless ini dalam kondisi pandemi ini justru kelihatan meningkat ini menurut pengamatan kami. Nah, ini tren bagi generasi generasi budaya untuk melakukan apa itu pengiriman uang to virtual account. Bahkan ada edikasi bahwa ada permintaan dari luar negeri untuk kirim saudaranya di Indonesia langsung ke virtual account. Kita ini jatuh kita lewati outgoing remittance saya kira bisa hatihan sendiri jelas kalau outgoing remittance ini harus memiliki sistem punya business remittance di luar negeri yang partner yang terpercaya kemudian juga dia harus punya produk branding yang kuat dan juga harus memiliki tarif dan yang kompetitif supaya laku kemudian untuk yang lainan outgoing remittance cash account ini pengguna biasa pengguna jasa bisa mendatangi tempat layanan informasi dan ini adalah prosedur yang lagi dipakai namun disini peluang dan tarangannya untuk outgoing remittance adalah bahwa PTDBB sebagai peninggalan railway masih belum banyak ini sulit peluang namun demikian PTDBB harus memberikan tarif dan yang kompetitif karena harus bersaing dengan remittance global dan bank karena kita tahu bahwa di Indonesia ini Western Union MoneyGram dan juga bank juga menjalankan outgoing remittance jadi ini berupakan bersaing dan tentunya yang yang agak sulit adalah bahwa untuk penyeleraan outgoing harus mempercayai branding yang kuat kalau orang tidak memiliki atau PT tidak memiliki branding yang kuat agak susah karena masalah ini kepercayaan kemudian mengenai bisnis VSPB remittance ini secara umum menurut apa yang kami ketahui bahwa transaction coming dan remittance ini sepertinya agak stagnant gak ada pertumbuhan tapi justru jantung menurun dan kodis sekarang ini dan juga transaksi domestik saya pantul dari anggota kami juga mau berluman hanya transaksi cash to fitur akun saja yang akan ada potensi untuk terdekat dan alasan yang kami sebutkan di atas untuk inovasi saya kira ini ada juga berumasukan bahwa mereka akan mereka ingin untuk mengimplipasikan mobile apps di negara di luar negeri namun demikian ini subjek pada peraturan di luar negeri kemudian juga ada yang mengusahakan supaya ada kredit murah kepada TKI sehingga cicilan kredit itu bisa kita anggap sebagai bagian dari inbound remittance jadi ramai cincil kredit itu melalui transport dana tersebut dan melupakan pendapatan kami nah ini perlu juga diketahui oleh bapak sekalian apa stasi pendapatan PDDPB ini sebenarnya pendapatan kita ada dua yaitu mengenai pertama adalah dalam bentuk service chart yaitu ongkos pengiriman dan kedua adalah sisi kurs kata uang asing kemudian ini juga perlu kami sampaikan apa sih bagaimana model bisnis bersama dengan mitra luargi prinsipnya adalah normali no bisnis jadi mereka harus deposit dulu ke kita deposit itu bisa ada bentuk rupiah dan bisa bentuk dolar nah inilah biasanya kesempatan untuk mendapatkan capital gain bukan exchange rate gain kemudian mereka kita top up kemudian uang yang ada di bank account dipakai untuk transaksi kalau misalnya uangnya sudah habis mereka top up kembali dan seterusnya dan prosedur ini berjalan terus jadi depositnya habis isi lagi kemudian proses transaksi apa itu transaksi minum uang berjalan terus kemudian habis isi lagi dan seterusnya nah yang terakhir pak yaitu sebagai PTPP bukan hanya boleh menikmati pendapatan tapi ada kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap PTPP tanpa terkecuali pertama kali laporan pada ada dua pelaporan kepada Bank Indonesia dan PPATK kalau Bank Indonesia pertama adalah setiap bulan harus laporkan LTPP atau laporan transfer dana bukan bank ini setiap bulan dan tidak boleh terlambat kalau terlambat akan kena denda tidak ada tidak ada ampun pak ini kemudian laporan peringkat instrumen konsumen yang biasanya dilaporkan setiap tiga bulanan laporan fraud bisa setiap bulan sekali laporan DTTOT laporan daftar dan juga terus ini bila mana sistem kita atau kita mendeteksi adanya nama-nama yang terluka di dalam DTTOT harus kita laporkan ke Bank Indonesia MAPES Polri dan juga PPATK untuk PPATK sendiri jadi laporan ada empat laporan yang harus kita apa itu sampaikan pertama ada laporan LTKL laporan transfer keuangan luar negeri semua transfer keuangan kita laporkan ke dalam ke PPATK yang secara nge-grip tapi nanti insya Allah Februari tahun depan harus dilaporkan melalui ke PPATK melalui namanya aplikasi GoAML kemudian juga laporan LTKM laporan transfer keuangan penjelidikan laporan LTKT LTKM itu paling lambat tiga hari setelah ditemukannya ada penjelidikan harus dilaporkan termasuk juga LTKT dan yang terakhir yang paling akhir laporan pada PPATK adalah laporan pesat yaitu laporan sistem informasi pengguna jasa terpadu yang harus dilaporkan 13 kali untuk setiap transaksi yang baru saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan jadi betul-betul ini adalah apa yang terjadi di lapangan sehingga mudah-mudahan ini juga bermanfaat bukan hanya kepada apa itu penjelidikan transfer dana tapi juga bermanfaat juga bagi yang akan masuk ke bisnis transfer dana dan juga masyarakat yang ingin tahu mengenai apa itu yang namanya penjelidikan transfer dana bukan bang demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh